Oke, sudah terlihat, sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Jadi, mata kuliah kita namanya komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat, disingkatnya KOMBIS dan HUMAS. Kalau dulu KPM 313 ya, kalau sekarang dia KPM 317. Karena sekarang sudah berubah. Tetapi kalau untuk SKS-nya, ini masih sama 3 SKS ya, bukan 2 SKS. Dan ini adalah mata kuliah. Kalau di KPM kan ada peminatan ya. Nah, itu kalau teman-teman KPM itu yang ngambil KOMBIS HUMAS adalah teman-teman yang memilih peminatan komunikasi pembangunan dan penyuluhan. Dan pagi ini kan teman-teman dari minor ya, jadi pilihan. Nah, belajar apa sih di KOMBIS? Jadi, intinya mata kuliah ini kita akan belajar dan juga akan menjelaskan pagi ini nih yang paling awal adalah pengertian tentang PR itu apa. Ya, jadi kita akan belajar soal konsep, teori, prinsip-prinsip yang mendasari komunikasi bisnis dan PR atau HUMAS. Mulai dari pengertiannya, tujuannya, bentuk-bentuknya ya. Terus komunikasi dalam manajemen organisasi. Karena memang bicara KOMBIS itu sangat erat dengan konteks komunikasi organisasi. Terus juga belajar nanti soal komunikasi dengan berbagai stakeholders ya, dengan berbagai pemangku kepentingan ya. Terus juga belajar soal metode serta keterampilan yang perlu dimiliki dalam komunikasi bisnis dan HUMAS. Nah, ini kelebihan dalamnya. Nah, tentu karena deskripsi atau tujuan mata kuliah seperti itu, maka learning outcome-nya juga menjawab hal itu ya. Jadi, ada generalnya tuh ya, pokoknya intinya harus paham konsep, teori, dan hal-hal sebagainya termasuk nanti teman-teman jadi tahu metode atau keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh teman-teman dalam konteks komunikasi bisnis dan PR. Ini dosennya masih sama ya, saya sendiri sebagai koordinator, lalu ada Ibu Anafacia, ada Ibu Aci, ada Pak Hadianto, ada Ibu Nino, ya mungkin ketemu lagi ya, ini dosen-dosen Daskom ya, dan sama Ibu Siti Amanah. Nah, kalau tim praktikumnya ada lima orang, ada Mbak Anissa, ada Ibu Tita, ini ada Kak Teddy yang hari ini hadir, terus ada Kak Aditya Muhtafa, sama Kak Sabrina Agustin. Jadi, ini lengkap banget nih pasukannya ya, insya Allah. Dari berbagai pengalaman, Kombis Humas itu banyak sekali memberikan manfaat ya, bukan cuma buat mahasiswa, tapi juga buat kami tim pengajar, karena dinamis ya Kombis Humas itu, sehingga kita terus belajar. Oke, terus ini jadwal teman-teman ada di sini ya, ada di sini jam 8 sampai jam 9.40, tapi kalau teman-teman hafal dengan kebiasaan saya waktu di Daskombang, rasanya saya nggak pernah sampai 2 jam gitu ya. Jadi, mudah-mudahan hari ini juga kita akan coba gunakan, maaf kalau memang agak lama, tapi tidak mungkin sampai lewat 9.40 ya. Nah, kalau besok juga ada, jadi kami ada 2 kelas ya, Kombis untuk kuliah, dan untuk praktikumnya ada 5 kelas. Walaupun ini masih harus kami diskusikan untuk yang praktikum, karena kita akan evaluasi seminggu ini seperti apa kondisinya dengan jumlah mahasiswa, karena kalau terlalu sedikit juga nggak bisa dibuka ya kelas praktikumnya. Lalu, ini hal yang baru ya teman-teman. Jadi, ini akan saya, ini aja biar gampang, ya. Jadi, nilai akhir dari teman-teman mahasiswa itu ditentukan basis evaluasinya dari pertama, dari aktivitas partisipatif, ya 20%. Terus, yang kedua hasil proyek yang tadi saya cerita ya, soal problem based learning. Saya yakin sih di mata kuliah yang lain juga sama ya. Sekarang, penekanannya adalah bagaimana setiap mahasiswa itu belajar untuk bisa memberikan solusi dari setiap masalah. Tapi tentu yang relevan ya, sama konteks mata kuliahnya. Misalkan, kalau Kombis Humas, misalkan ya, contohnya kayak kita sekarang lihat UMKM. UMKM itu kan banyak yang perlu kita kembangkan, perlu kita bantu, misalkan. Nah, masalahnya apa ya UMKM? Misalkan, apakah masalah di pemasarannya atau di apa? Nah, kita harus bisa ikut berkontribusi untuk memberikan solusi itu. Contohnya seperti itu. Dan ini besar banget, 30%. Jadi, yang namanya keaktifan di kelas sama nanti tugas-tugas di praktikum itu punya bobot yang luar biasa. Jadi, besar sekali. Terus, yang ketiga adalah soal kognitif pengetahuan. Jadi, kan kalau kognitif itu sesuatu yang sudah teman-teman hafal, sudah diingat, sudah dipelajari, pengetahuan yang sudah dimiliki. Tugas itu 15%, quiz itu 5%, kayak nanti juga ini akan ada kontribusinya nih, kalau teman-teman aktif menjawab ya. Nanti kita akan tentukan siapa kontinnya, supaya bisa mengawal siapa yang aktif di kelas. UTS 15%, UAS 15% juga. Jadi, ini sesuatu yang sangat baru. Kalau dulu cukup besar ya, porsi ujian. Sekarang ini kalau digabung, UTS sama UAS itu 30%. Jadi, 70%-nya lagi, itu benar-benar ditentukan oleh keaktifan teman-teman. Jadi, ini bukan tanpa sebab ya, Kemendikbut Ristek dalam hal ini dikti, itu merubah seperti ini. Karena kita tahu dengan sistem online sekarang, ketika ujian, kita juga nggak tahu ya, sebenarnya mahasiswa itu paham atau nggak, misalkan. Atau kita nggak tahu juga apakah mahasiswa itu mengerjakannya dibantu atau tidak. Jadi, kalau cuma hafalan doang, rasanya nggak fair ya penilaian untuk konteks sekarang. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu bisa memberikan solusi. Jadi, kita udah mulai dilatih untuk critical thinking. Apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita bantu? Jadi, nanti teman-teman harus lebih aktif lagi. Jadi, dosen itu sebenarnya kami itu sebagai fasilitator. Jadi, kuncinya ada di teman-teman. Kalau teman-teman juga belajarnya juga segan, apa ya istilahnya ya, males-malesan gitu ya, terus nggak ada motivasi, itu juga susah gitu. Kita untuk mendorong mahasiswa. Jadi, kita harus bekerjasama ya. Nah, kalau untuk bobot nilainya, ini sama-sama kayak Daskom ya. Kalau untuk dapetin nilai A, artinya sama dengan atau lebih dari 80. A, B juga demikian, 75 sampai 79,9 gitu ya. Dan seterusnya, intinya jangan sampai ada di sini ya. Dan jangan ada di D juga. Jadi, saya berharap bahwa kita bisa, semuanya nih teman-teman bisa dapat nilai A atau A, B. Ini selang nilainya. Nah, sekarang kita pindah ke pokok bahasan. Nah, kalau di Kombis, bedanya sama di Daskombang, kami dosen yang tadi berenam itu berbagi BAP. Ya, berbagi BAP. Kayak hari ini, saya yang akan mengisi ya, lalu nanti minggu depan adalah Bu Amanah ya. Minggu depan soal prinsip dan konsep komunikasi dalam organisasi bisnis ya. Terus selanjutnya, konsep desain pesan komunikasi bisnis itu antara Pak Hadi atau Bu Ninu. Jadi, kalau nggak salah, Pak Hadi itu akan mengisi di kelas hari Kamis, Bu Ninu yang akan mengisi di hari Rabu. Kalau untuk PB3 ini. Jadi, kami berbagi juga dengan jadwal perkulian dosen-dosen ya. Terus, kita juga nanti akan belajar prinsip komunikasi tertulis dalam komunikasi bisnis. Nah, ini juga penting teman-teman, karena dari pengalaman para alumni ya, termasuk alumni-alumni dari Kombisumas ini, mereka merasa banyak hal yang bisa diperhatikan dalam dunia kerja. Ini nanti ada Bu Anafasia, terus ada juga nanti kita akan mempelajari prinsip lobby, negosiasi, dan hubungan pemerintah. Itu adalah Bu Ninu, koordinator deskombang. Lalu, nanti menjelang-menjelang UTS itu ada konsep komunikasi pemasaran, itu oleh Ibu Aci, Ibu Asri. Lalu, yang ini nih, teknik komunikasi pemasaran nih, dari sekarang saya kasih tahu ya, teman-teman. Sebentar, saya penasaran catnya. Oke. Supaya kelihatan ada apa di catnya, takutnya saya nggak kedengeran sebenarnya. Oke, ya. Jadi, untuk yang ini ya, teman-teman nih, saya tandain dari sekarang. Yang ini, jadi nanti materi ini tuh akan hanya kami sampaikan lewat YouTube. Ya, lewat YouTube. Dan itu akan menjadi juga soal untuk ujian. Ya, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, itu bisa ditanyakan di WhatsApp group. Atau ketika sesi dosen tamu. Tapi jangan nanya ke dosen tamunya, tapi ke kami. Jadi gini, Komis Humas itu, ada dua sesi adalah dosen tamu. Itu adalah sesuatu yang menarik nih, dari Komis Humas. Tahun lalu, kita mendatangkan dua, dua narasumber juga ya, pas UTS itu dari ownernya dua kafi. Kalau yang pas UAS itu dari, apa namanya? Tanihap. Tanihap. Ya, dari Tanihap. Nah, kalau untuk yang sekarang, nanti insya Allah, untuk yang UTS ada dua pembicara, ya. Dari Patani Organik, dan dari pemiliknya Ranin Kavi. yang nanti UAS, insya Allah, adalah Ketua Perhumas Indonesia, insya Allah. Ini lagi kami kirimkan suratnya ke beliau-beliau. Jadi, menariknya di Komis Humas itu, teman-teman akan mendapatkan materi juga dari para praktisi, gitu kan. Kalau dari kami dosen-dosen kan lebih banyak teorinya, gitu. Jadi, kalau ini, waktu untuk ini nanti akan kita gunakan, ya, untuk general, stadium general, dan itu akan dilaksanakan hari Sabtu, jam 9 pagi. Kenapa hari Sabtu, Bu? Kenapa enggak hari Rabu ketika kuliah? Karena Komis Humas itu ada dua kelas, Rabu dan Kamis, gitu. Dan saya lihat jadwal SIMAK IPB itu, hari Sabtu itu enggak pernah ada kuliah. Jadi, teman-teman dari sekarang, mohon di blok waktunya, untuk tanggal 2 Oktober itu jam 9 pagi, ya. Rata-rata sih jam 9 sampai jam setengah 12, lah, ya. Sama. Tanggal 4 Desember juga sama, gitu. Jadi, ada dua kali dosen tamu sebelum UTS dan sebelum UAS, ya. Itu sama kayak nandain kuis. Nanti mungkin kalau di praktikum akan dijelaskan, ya, teknik kuisnya seperti apa. Gitu. Nah, setelah UTS, ya, jadi kalau teman-teman lihat dari pokok bahasanya, kita bisa lihat kalau UTS itu kita lebih banyak bicara soal komunikasi bisnis itu sendiri, ya. Tapi, ketika setelah UTS atau sesi pembelajaran UAS, itu kita akan lebih banyak membahas soal public relation atau humasnya, ya. Dari mulai yang hal dasar, ya, pengertiannya, sejarahnya kayak apa, terus pemahaman PR itu sebagai ilmu dan profesi juga seperti apa, gitu ya. Terus bicara soal fungsi PR, bicara soal pemanfaatan media, ya. Terus bicara soal ini, nih, manajemen PR dalam manajemen krisis, nah, ini penting banget. Kayak sekarang, kita tahu awal-awal pandemi itu kan itu fase krisis, ya. Tetapi kalau sekarang udah masuk, bagaimana kita harus membuat strategi komunikasi resiko, gitu ya. Terus nanti juga mempelajari lagi, nih, public speaking, ya, lebih khusus lagi di Komis Humas, karena public speaking-nya untuk berbagai stakeholders. Artinya apa? Artinya harus spesifik, ya, kalau misalkan kita berhadapan sama pemerintah kayak apa, sama masyarakat kayak apa, sama akademisi kayak apa, gitu ya, sama bisnis juga atau swasta kayak apa, gitu. Lalu ini sebelum ada kuliah dari dosen tamu lagi, itu kita akan mempelajari bentuk penelitian PR, ya. Jadi, walaupun teman-teman bukan dari SKPM, tapi saya yakin juga ada keterhubungannya, ya, dengan teman-teman dari FEM ini, karena saya juga suka lihat riset-riset teman-teman di FEM, juga ada keterkaitannya juga kadang dengan Humas, tapi dikaitkan dengan entah manajemennya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan manajemen, gitu ya. Ada bentuk-bentuk penelitian PR, gitu. Jadi, dari awal sampai akhir, insya Allah sih ini sangat komprehensif, ya, karena juga kita mengacu pada handbook-handbook komis dan humas yang pada umumnya, gitu. Ini adalah seperti itu, ya, pembagiannya. Nah, ini, kalau dilihat di sini, ya, UTS-nya 5 sampai 16 Oktober, sekarang udah Agustus, September, jadi sebenarnya cuma punya waktu 2 bulan kurang, ya, teman-teman, ya. Dan kita akan berakhir di Desember, gitu. Jadi, secara umum seperti itu untuk perkuliahannya. Kalau untuk praktikumnya kayak apa, ini secara general aja, ya, kalau untuk praktikum nanti mungkin akan dijelaskan khusus di kelas praktikum, saya akan menjelaskannya cepat, gitu ya, intinya kayak sekarang, minggu ini mungkin teman-teman akan berkenalan dulu sama tim asistennya, ya, terus penjelasan soal ketentuan, aturan dari tata-tata di praktikum, ya, lalu nanti baru dilanjutkan, minggu depan tuh mulai masuk ke praktikumnya, ya. Ini ada yang namanya think, pair, and share mengenai konsep, prinsip, dan bentuk komunikasi bisnis dan komunikasi organisasi, itu sinkronus. Jadi, praktikumnya juga menarik, ya, teman-teman. Jadi, nggak selalu sinkronus. Kalau sinkronus itu kan kayak sekarang. Kita langsung di jam ini, kita melakukan praktikum. Nah, ini akan dibagi ada yang sinkronus, ada yang teman-teman diberikan waktu untuk mengerjakan tugas mandiri atau asinkronus. Tapi bukan berarti nggak ada praktikum, bukan. Tetapi, metodenya yang berbeda, gitu. Ya, nanti mungkin, apa, tim asisten praktikum yang akan menjelaskan. Terus nanti ada tugas membuat desain poster, ya, membuat surat lamaran dan resum. Nah, ini apalagi, ya, sekarang apa-apa online, gitu ya. Dan itu penting banget desain poster. Kita sering banget lihat poster-poster yang nabrak-nabrak warnanya, gitu ya. Jangan sampai, ya, nanti kalau teman-teman buat poster-poster yang tidak komunikatif, gitu ya. Terus ini juga, nih, bikin surat lamaran, ya, lamaran pekerjaan, ya, lamaran pekerjaan, bikin resum, ya, itu penting banget. Terus nanti ada praktek. Pewancara kerja, ya, nah, ini juga seru, nih. Jadi, setidaknya teman-teman punya pengalaman kayak apa sih, pewancara kerja. Nah, itu di sini. Terus praktek lobby dan negosiasi. Terus analisis film, ya, tentang strategi komunikasi pemasaran, gitu. Itu gambaran UTS. Nah, kalau nanti praktikum US-nya kayak apa? Dari pertama membuat poster, ya, tentang, apa, pengertian sejarah dan pemahaman PR, gitu. Jadi, dilihat dulu, nih, teman-teman, paham nggak pengertian PR kayak apa? Sejarah PR kayak apa, gitu, ya. Terus ada analisis video tentang fungsi dan segmentasi PR. Terus membuat artikel, ya. Terus merancang perencanaan PR dari studi kasus. Nah, ini juga, nih, ya, membuat podcast, ya. Ini sangat kekinian banget, gitu, ya. Terus menganalisis PR suatu perusahaan dan penugasan tugas akhir dan nanti ada presentasi tugas akhir. Jadi, ada, 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 ada ini juga. Ada semacam loka karya, mungkin, ya. Gitu, semacam itu. Itu, ya. Dan ini adalah sumber pustakanya. Jadi, selain dari PowerPoint, kalau teman-teman ada yang ingin mempelajari lebih dalam, ini buku-bukunya udah dicatatkan di sini. Kalau buku-buku Indonesia ini, kalau ada yang berminat, ya, sebenarnya kontak aja, nih, ke penerbitnya. Saya sendiri juga punya nomor penerbitnya. Bisa langsung, teman-teman, kalau mau beli bukunya, silahkan, gitu, ya, untuk menambah pengetahuan. Karena saya sih ngerasa Kombis Humas ini tuh sangat relevan untuk berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya. Menunjang untuk kegiatan apapun, gitu. Kalau yang dari luar, sih, teman-teman pasti udah tahu, ya, cara dapetin istilahnya e-book-e-book seperti apa, ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu aja, ya, ke tata tertib, ya, supaya nanti pertanyaannya, sesi tanya-jawabnya jadi lebih leluasa. Nah, kalau ini tata tertib kuliah dan praktikumnya, intinya sama, ya, dianggap sah kalau ada di dalam daftar hadir. Kalau saya lihat di absen, bentar, ya, saya lihat dulu. Ini tuh ada 22 mahasiswa. Jangan lupa absen, ya, teman-teman. Ini kayaknya baru sedikit yang absen, ya. Terus, mahasiswa juga diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum, 100 persen, ya. Lalu juga dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran dari sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan. Nah, nanti kita tetapkan. Biasanya, setiap dosen itu punya kebijakan masing-masing, ya, dan akan mengabari di WhatsApp group. Apalagi komis rumah itu bergantian tiap minggu dosennya. Ya, jadi, teman-teman harus memantau terus di WhatsApp group, ya. Lalu, mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen sudah, ya, di WhatsApp group, ya, dan itu harus selalu diingat. Terus, dosen, mahasiswa, asisten harus berpakaian sopan dan rapi dengan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual pembelajaran. Ya, setidaknya teman-teman itu tidak duduk di belakang tempat, apa ya, istilahnya, ya, hilir mudik orang lewat, gitu, ya. Contohnya, paling sederhana dulu, awal-awal Zoom itu baru ada, ya. Waktu pas pandemi, saya dapat cerita dari teman, gitu. Itu dia itu, online-nya itu depan, kamar mandi, gitu, kan. Jadi, kan, kebayang, ya, kalau kamar mandi kan banyak orang bulak-balik, gitu, kan. Agak riskan. Apalagi kalau orang dari kamar mandi, habis mandi, gitu, kan, itu kan bahaya juga, gitu. Apalagi kalau kita nggak sadar lagi on cam, gitu. Jadi, sebaiknya belakangnya adalah tembok, gitu, ya, yang tidak dilalui orang, gitu. Termasuk juga pakaian. Mari kita saling menghargai, gitu, ya. Saya juga sebagai pengajar juga berusaha untuk tetap menggunakan pakaian yang sopan, yang seperti saya mengajar. Saya pernah cerita juga, ya, di kelas, ya, saya mau ngajarnya online, mau offline, itu yang saya gunakan, itu sama, gitu, ya. Artinya, saya mempersiapkan diri seperti seolah-olah saya akan di kampus juga, gitu, karena ini juga kampus, gitu. Jadi, harus menghargai kalau bisa mandi dulu supaya badannya seger, gitu, ya. Jadi, jangan mentang-mentang, ah, di rumah ini, ah, gitu. Enggak. Tetap harus spiritnya sama, kayak suasana perkuliahan seperti biasa, ya. Terus, Mas Suha sudah bergabung di forum virtualnya 10 menit, ya. Tadi ada beberapa yang masih belum bisa, tapi kalau bisa konfirmasi aja, entah itu jaringan atau apa, ya. Pokoknya, dikomunikasikan aja. Terus, juga isi presensi, ya. Saling mengingatkan aja. Kadang dosen juga belum ngisi di IPB Mobile. Kalian ingetin aja, gitu. Kalau tadi saya sebelum masuk kelas, sudah saya isi, ya. Terus, dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu, ya. Kecuali kalau ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, nanti PR-nya ketua kelasnya siapa? Ini kita perlu tentukan, ya. Terus, mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sesudah kuliah atau praktikum dimulai, tidak diperkenankan masuk dalam forum virtual pembelajaran. Karena dianggap lelai, gitu, ya. Kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi, dikomunikasikan. Kayak sekarang, ini udah lewat 15 menit, ya. Memang jujur agak susah, ya, mengontrolnya ini. Makanya, mudah-mudahan nanti komitiknya teman-teman juga saling support, ya, untuk saling memantau. Terus, mahasiswa yang hadir dalam forum virtual pembelajaran wajib mengisi, ya, daftar hadir di course, ya, dan di IPB Mobile for Student. Kalau nggak ngisi, berarti dianggap lelai. Dan nggak boleh titip-menitip, ya, walaupun ini online, gitu, ya. Nggak boleh. Nanti kelihatan juga, apa, IP address-nya, ya. Jadi, jangan sampai kalian mempermainkan ini, karena setiap data itu ada, ya. Karena nanti ada sanksinya. Ini nih, sanksinya huruf mutu E, ya. Terus, selama mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video, ya. Kenapa? Karena itu bagian dari kita menghargai, gitu, kecuali ada terkendala sinyal. Sama dengan saya juga. Kalau saya ada kendala sinyal, saya akan sampaikan, aduh, mohon maaf ya, nggak bisa on cam, misalkan, gitu. Terus, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan, dalam mengakses link perkuliahan, wajib memberitahu dosen sebelum perkuliahan, ya. Jadi, apapun, silakan dikomunikasikan di WhatsApp group, ya. Terus, kalau mahasiswa, ini selanjutnya, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas izin dosen. Maksudnya, nggak hadir, karena apa, itu harus ngasih tahu. Terus, juga jangan, saya pernah banget tuh bikin, apa, survei, gitu, ya, ke mahasiswa tentang pembelajaran. Saya kaget juga. Mahasiswanya bilang, kalau lagi kuliah tuh, sambil beres-beres rumah lah, gitu ya, sambil inilah, please, jangan, ya, gitu. Karena kita lagi kuliah, gitu. Jangan disambil-sambil dulu yang lain, gitu, mohon dimaklumi lah, gitu, ke orang tuanya. Kalau lagi jam kuliah, ya kuliah, gitu. Sama lah, kayak saya kan nggak mungkin juga ngajar sambil cuci piring, gitu kan, ya. Itu kan namanya nggak menghargai, gitu. Jadi, kita harus benar-benar siap untuk perkuliahan. Terus, yang nomor 13, ya, sekarang, ya. Mahasiswa karena keperluan yang sangat mendesak, terus tiba-tiba harus ninggalin Zoom, dan, atau perkuliahan, gitu, atau praktikum, itu wajib minta izin kepada dosen atau dosen praktikum, ya. Jadi, harus apapun dikomunikasikan. Dan, sama, walaupun sekarang online, apa-apa harus tetap tertulis, ya. Jadi, ini surat izinnya, harus, keterangannya harus kuat, gitu, ya. Harus ada surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik, ya, WRAK, gitu. Terus, izin nggak ikut kuliah itu, sama, ya, standar maksimum 20%, ya, artinya sama dengan tiga kali pertemuan kuliah. Nah, jadi, mahasiswa yang nggak ikut kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain, tadi, ya, harus izin, dan, harus, apa namanya, tertulis, gitu. Terus, karena kalau nanti teman-teman lebih dari tiga kali, nanti, itu nggak bisa ikutan ujian, ya, dan, akhirnya, UTS-nya dianggap nol, gitu. Ini yang perlu diperhatikan, ya, ini komitmen bersama. Jadi, kalau ada kendala, aduh, saya nggak bisa absen, Bu, itu lapor, ya. Jangan diem aja, gitu, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke UTS dan UAS. Ini jadi banyak, ya. Jadi, kalau ada mau nanya, kalau takut lupa, tulis aja di kolom chat, nggak apa-apa, ya. Pertama, mahasiswa yang diperbolehkan ikut UTS itu adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya minimal lima, ya, dalam tujuh kali pertemuan kuliah. Tapi, saya sih berharap, teman-teman, tujuh-tujuhnya ikut terus, ya, gitu. Mohon aja, untuk lebih memprioritaskan kuliah, itu harus banget. Kecuali kalau memang sakitnya luar biasa, gitu, ya. Jadi, jangan sampai yang mudah-mudahan sehat semuanya. Selama masih sadar badannya dan masih kuat untuk duduk dan mendengarkan, menurut saya, kuliah, gitu, ya. Kedua, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali. Tadi, ya, yang dikasih dispensasi itu cuma 3 kali, ya. Artinya, teman-teman tuh harus bisa berhitung dari sekarang, ya. Jadi, jangan, saya sih berharap jangan ada yang izin-izin, ya, gitu. Terus, mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self-enrollment, ya, pada mata kuliah di course, ya. Minimal 1 hari sebelum pelaksanaan UTS. Jadi, dicek, nih, oh, UTS komis kapan, ya? Oh, berarti saya harus self-enrollment, nih, buru-buru. Jangan sampai kelewat, ya. Itu. Terus, yang keempat, mahasiswa peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, kuota, sinyal yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi, gini, kalau kira-kira susah sinyal, berarti kita harus mengusir dulu kemana, gitu, ya. Jadi, supaya proses ujiannya itu berjalan dengan baik, gitu. Karena tantangan banget ini ujian online, ya. Tapi kan udah pengalaman, nih, ya. Udah hampir 2 tahun kita seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman jauh lebih prepare. Terus, mahasiswa yang karena alasan yang sah berhalangan mengikuti ujian, ya, dalam waktu yang telah ditentukan, mohon memberitahu secara tertulis kepada dosen atau koordinator kepada saya ditujukannya tentu melalui departemen, ya. Jadi, harus ada surat resmi dari departemen teman-teman dan dilaporkan juga ke sekret kita, ya. Terus, mahasiswa yang memenuhi syarat untuk ujian tetapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena suatu alasan yang sah artinya dikomunikasikan, ada buktinya, itu berhak diberi ujian susulan, ya. Dan dosen harus mengumumkan nilai selamat-selamatnya 2 minggu setelah ujian berlangsung, itu udah SOP, ya. Jadi, kalau hari ini ujian, berarti hari Rabu dua minggu lagi itu udah keluar nilainya. Itu paling maksimum, ya. Mudah-mudahan lebih cepat karena kalau pengalaman dari kami, sih, Kompis Humas itu kita semua ujiannya langsung nilainya keluar saat itu, ya. Terakhir, meriksaan kebenaran nilai oleh mahasiswa yang bersangkutan dilakukan selamat-lamatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian diumumkan. Kalau mau komplain, gitu ya. Walaupun kalau sekarang kita kan udah di-cross-check sama kunci jawaban, ya. Jadi, jawabannya langsung real, gitu, saat itu juga. Tapi kalau memang mau konfirmasi, ya silahkan asal ada buktinya aja, ya. Ini nomor-nomor kontaknya, ya. Ini ada nomor kontak saya. Jika ada hal-hal yang apa, perlu disampaikan, terkhususnya nanti komiti yang akan banyak komunikasi, walaupun kita udah punya WhatsApp group, ya. Jadi, lebih mudah. tapi kalau ada hal-hal yang lebih bersifat personal, silahkan jabri ke saya, itu nomor saya. Kalau untuk praktikum, silahkan juga menghubungi Mbak Anissa, ini nomor kontaknya, atau nomor kontak dari asisten kelas masing-masing, ya. Dan ini adalah nomor kontak dari administrasi pendidikan kami. Jadi, kayak tadi, kalau harus ngumpulin surat, kemana, gitu ya. Udah, ini cari aja. Kalau nggak ke Mbak Anggra, ke Mbak Rahma, atau ke Mas Jafi. Ini ada nomor-nomor teleponnya, ya. Nanti ini, ada yang harus disepakati oleh teman-teman, ya. Ketua kelasnya siapa, terus nanti ini akan kita pegang bersama-sama sebagai kontrak. Jadi, kalau ada yang melanggar, maka kita akan kembalikan lagi ke kontraknya. Begitu. Oke, sampai sini, silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu gantian, biar saya bisa bernafas dulu. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Terkait ini, Bu, absen di course IPB-nya belum ada saat ini, Bu. Bagaimana, Bu? Belum ada, ya? Iya. Ada tadi tuh, saya udah ngisi ya di IPB mobile. Kalau saya sendiri bisa. Makanya tadi-tadi saya pantau. Kalau di IPB mobile ada, Bu. Tapi di course-nya... Oh, di course-nya nggak cukup di sini deh kayaknya ya. Biasanya juga kan di IPB mobile, kan ya teman-teman ya. Jadi, kalau udah berhasil sih nggak? Nggak masalah. Ya, sampai itu. Oke, ada lagi. Ya, sama-sama. Ada lagi, Faska? Ada lagi pertanyaannya? Sudah. Oke. Silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terkait kuliah tamu untuk tanggal 2 Oktober. Jadi, kebetulan dari teman-teman di sini ada beberapa yang ikut KMMI. Itu course yang quality management system, Bu. Dan kebetulan di tanggal 2 Oktober tersebut juga ada pelaksanaan course biar yang sama pada jam 7.30 hingga jam 11.10. Kira-kira untuk kehadiran kami itu bagaimana, Bu, solusinya? Apakah bisa ditonton saat acara berlangsungnya sudah selesai atau bagaimana, Bu? Oke, nanti saya coba diskusikan ya dengan tim ya bagaimana baiknya. Karena memang nyari titik temunya memang agak susah nih kalau udah terkait waktu ya. Karena kalau mengambil hari minggu juga nggak enak sama mahasiswa, nggak enak sama dosen tamunya ya kalau hari minggu terlalu ekstrim. Karena saya patokannya SIMAK. Karena di SIMAK itu rata-rata kan jadwal kuliah sampai Jumat ya gitu. Untuk itu nanti saya coba diskusikan dulu ya sama tim, saya belum bisa putuskan bagaimana sebaiknya. Karena kalau untuk merekam biasanya kami nanti akan izin dulu sama dosen tamu. Kalau kita sih pribadi, kalau dosen-dosen, udah biasa ya langsung direkod gitu kan. Tapi nanti untuk ini saya akan tanyakan dulu juga ke para narasumber apakah beliau-beliau berkenan gitu. Tapi kalau untuk yang Desember ini bagaimana? Bentrok nggak aneh? Nggak, untuk course ini hanya sampai bulan Oktober saja. Kalau sesuai jadwal. Ya, oke. Baik. Kalau gitu nanti kita coba juga nanti saya akan diskusikan ke tim ya, khususnya tim praktikum sama tim dosen. karena saya juga lagi menunggu surat dari Departemen. Artinya kalau memang masih bisa didiskusikan dengan dosen tamu apakah di Sabtu siang misalkan yang tanggal 2 itu nanti kita akan coba komunikasikan. Ya, tapi untuk sementara sementara sih itu dulu. Jadi 2 Oktober. Ya. Oke, makasih ya sudah diinformasikan sebelumnya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk PPT-nya sendiri di course masih belum ada ya, Bu? Oh, di course belum? Oh, kayaknya di kita hidden dulu deh. Sebenarnya udah lengkap. Komis itu alhamdulillah udah lengkap dari 1 sampai akhir. Tapi biasanya kalau sudah lewat ujian atau mau ujian kita hidden dulu dari student. Nanti saya akan sampaikan ke tim untuk nanti biar bisa di bisa diakses lagi. Udah ada sebenarnya. Itu lagi kita hidden aja. Terima kasih ya Atien diingatkan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tentang ketentuan dan sebagainya. Sepakat ya dengan kontrak yang sudah kita tadi sepakati bersama ya. Jadi, teman-teman saya sangat mohon kerjasamanya untuk mendapatkan hasil yang baik tentu kita juga harus berusaha sebaik mungkin. Kan ada apa istilahnya ya. Tidak ada apa hasil ya. Tidak ada usaha yang menghindari hasil ya. Apa terbalik. Pokoknya intinya tuh kalau kita mau dapetin hasil yang baik ya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya giliran saya yang mau nanya soalnya ya. Ada dua sih nanti yang mau saya tanyain. Pertama, kalau yang ini sih lebih yang umum dulu aja. Ini dulu aja deh. Ya. Seperti biasa saya sih biar lebih interaktif aja. Saya pakai menti ya. Dulu saya di Daskom juga kayaknya pernah pakai menti juga ya. Yang sekarang sih ini bukan kuis ya. Jadi, ini pertanyaan umum aja. Teman-teman silahkan isi ini di mentinya. Tulis nama NIM harapan singkat. Memang kalau di menti terbatas ya. Kata-katanya jadi nggak usah berpanjang-panjang harapannya apa sama komitmennya. Nanti hasilnya mau saya download dan saya share di grup kita. Itu sebagai pegangan buat kita semua bahwa teman-teman punya harapan apa komitmennya apa gitu dalam pembelajaran komis ini. Setidaknya ketika itu dituliskan itu jadi niat baik ya supaya teringat dan saya share nanti di grup supaya kalau teman-teman pasti harapannya oh pengen dapat nilai A pengen bisa ini pengen bisa itu. Iya. kalau memang mau seperti itu berarti kita juga harus kerjasama. Nah silahkan isi dulu mentinya saya kasih waktu 5 menit ya 5 menit untuk isinya. Baru setelah itu kita masuk ke sesi diskusi materi. Silahkan diisi dulu mentinya. oke ya waktunya sudah selesai ya nanti kita lihat nih tadi sekilas aja saya lihatin ke teman-teman ini juga jadi sebagai respon ini ya kehadiran teman-teman ya supaya nanti bisa saling apa namanya punya bukti gitu oh bu saya hadir loh bu hari ini gitu ya nah ini udah ada 20 orang yang merespon kalau dari IPB mobile yang saya punya itu sebenarnya harusnya masuk ada 22 ya mudah-mudahan yang 2 lagi masih proses ini juga kadang-kadang jaringan juga problem umumnya sih pasti semuanya berharap yang terbaik ya berharap nilainya bagus ya terus juga bisa dipraktekan gitu ya bisa support untuk apa keseharian teman-teman ya termasuk nanti untuk masa depan gitu ya untuk bisa diiniin dipraktekan ya ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya dan selalu diingat nah kan pada bilang 100% berarti 100% ya untuk untuk berusahanya oke ini udah 21 orang setinggal 1 orang lagi ya mudah-mudahan nanti ini kalau selesai nanti saya share kok ke teman-teman ya oke sekarang kita berpindah tadi artinya kontrak sudah sudah kita sepakati bersama ya sudah jadi komitmen kita bersama nanti mungkin komitinya ya nanti tanda tangan digital supaya itu bisa dipegang oleh kita bersama nah sekarang sebelum masuk ke sesi diskusi materi siapa ini komitinya siapa komitinya kira-kira ini saling kenal kan ya teman satu kelas ya kayaknya ini serombongan kira-kira siapa nih yang mau dijadikan komitinya siapa yuk siapa yang mau jadi komitinya pertanyaan saya langsung to the point ya siapa yang mau jadi komitinya nah siapa kira-kira nih siapa disini ada bapak komitinya yang biasa jadi komitinya siapa kira-kira pada senyum-senyum ini masa harus dibikir voting lagi biar nanti kelihatan siapa yang jadi ini ayo siapa nih kira-kira yang berkenan untuk menjadi komitinya kira-kira siapa ya coba di kolom chat coba kalau punya kandidat silahkan dituliskan biar kita tahu siapa yuk kira-kira siapa ayo tulis sekarang siapa kira-kira yang mau dijadikan kandidatnya nanti kita lihat siapa yang paling banyak kalau enggak juga saya bikin menti lagi nih siapa nih nanti kalau saya yang menunjuk nanti takutnya terbebani ya kan nah silahkan coba siapa pengen tahu coba kalau malu-malu menunjuk diri sendiri atau menunjuk orang lain ya ini kayaknya harus diiniin nih kira-kira siapa coba udah ada kandidatnya kok enggak ada sih ini pada malu-malu semua nih bentar saya mau tanya dulu jadi pada saling kenalkan ya saling kenal enggak saling kenal temen sekelas kan ya kayaknya ya ya ini enggak ada yang mau nyalonin nih siapa nih kayaknya malu-malu gitu ini siapa nih coba masa harus diini lagi dibikin voting lagi coba kalau memang penasaran coba deh saya bikinin deh biar teman-teman ini apa namanya voting kok enggak ada ya lupa lupa big form coba ya teman-teman ini enggak ada nih yang mau apa namanya apa yang ini yang mau mencalonkan siapa kira-kira siapa nih coba tulis oh saya tunjuk aja apa ya coba Erwina kira-kira kamu mau nunjuk siapa yang jadi kompi kalau dari saya Atin siapa siapa Siti Atin Siti Atin Siti Atin oh Siti Atin apakah ada kandidat lain coba silahkan ada lagi enggak kandidat lain siapa 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 random lagi Ilham 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 punya kandidat nama siapa ya Bu Helmy deh Bu Helmy Helmy udah oke saya tulis ya biar adil nih nanti kita lihat oke terus siapa coba coba kita tunjuk lagi coba Alif mana Alif 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 Ibadur Rahman Alif kedengeran enggak suara saya jaringannya lagi jelek enggak bisa on camp kan ya Alif halo Alif belum bisa bersuara ya Alif oh terdengar Alif coba siapa kandidatnya dari Alif tapi yang beda ya tadi udah ada Atin ada Helmy siapa kira-kira Nurul oke nah Nurul ya siap-siap ini ada tiga ini ya ada ini kita kita silahkan pilih kompi eh kompis lagi kompi coba kita lihat ya nih ah nih harus aja nih partisipatif ya saya kirim lagi lah komentinya ini biar adil ya supaya nanti ditunjuk sama ibu nanti enggak mau ditunjuk sama temen enggak mau silahkan lah tuh isi votingnya tuh kira-kira siapa nanti pemenangnya silahkan ini miripnya satu menit aja jangan kelamaan ya udah pada milih ya semuanya ya kita lihat hasilnya siapakah pemenangnya ya kita lihat dari berapa orang nih yang milih ya 17 orang nah pemenangnya adalah Siti Atin ya oke Siti Atin siap ya jadi kompi ya siap bu oke alhamdulillah ya itu udah ditunjuk sama temen-temennya tuh ya bukan gini sama saya sekaligus saya yang mengkonfirmasi ya jadi nanti apa Atin dan temen-temen juga nanti tolong bantuin saya juga untuk melihat keaktifan di kelas ini gitu ya sebagai bahan evaluasi oke ya dan hal-hal yang mungkin nanti ada hal-hal yang perlu saya komunikasikan berarti nanti saya komunikasikan khusus ke Atin walaupun pasti lebih banyak di WhatsApp group ya oke sekarang kita masuk ke sesi materi saya tidak akan presentasi lagi gitu ya karena saya sudah bikin PPT benarasi gitu nah sekarang silahkan siapa yang mau bertanya boleh raise hand siapa silahkan raise hand ada Erwina oke boleh ya nanti menyusul ya nanti setelah Erwina boleh nanti setelah saya bertanya nanti bisa lower hand ya kalau yang sudah selesai bisa lower hand ada Erwina ada Faska silahkan Erwina dulu silahkan Erwina oh iya maaf Bu apa suara saya putus-putus jelas suaranya jelas saya izin bertanya Bu kalau misalnya hambatan komunikasi bisnis itu apa sama dengan hambatan komunikasi biasanya Bu terus gimana cara mengatasinya gitu terima kasih oke baik terima kasih pertanyaannya Erwina oke pada dasarnya nah supaya lebih enak ya saya liatin aja bahan presentasinya kalau bicara soal hambatan pada dasarnya kan eh sorry 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 ini malah pindah ke sini sering banget nih suka pindahnya malah ke Whatsapp ntar 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 saya ini dulu aja ntar ya oke bener-bener ini gak salah lagi kok ke sini terus ya saya tutup dulu aja deh jadi kalau bicara soal apa namanya komunikasi ya komunikasi dalam konteks bisnis maupun dalam komunikasi apapun sebenarnya hambatan itu sama noise itu akan terjadi dimanapun ya kalau dalam konteks bisnis karena dia punya tujuan dan hal yang sangat urgent banget ya berkaitan sama tujuan organisasi maka hambatannya adalah lebih banyak juga kita bisa terjadi antara di sumbernya K di penerimanya gitu ya jadi memang hampir sama Erwina nah ya disini kan kita tidak membahas hambatan tetapi kalau teman-teman lihat di sini nah ya ini variable artinya kalau dalam konteks komunikasi bisnis kan tujuannya pasti kan biar deal ya antara sumber dengan penerima antara orang yang menawarkan dengan yang ditawarkan gitu ya jadi bisa terjadi juga yang namanya dalam konteks bisnis gitu gak gak ketemu titik temu makanya kan kita belajar komunikasi krisis lobby negosiasi gitu ya karena untuk bisa membuat efektif itu perlu proses gitu sama kayak yang ini kan disini ada komunikasi efektif ya nah ketika misalkan pengambilan keputusannya tidak tepat bisa jadi membuat komunikasinya tidak berjalan secara efektif ya terus ketika ada masalah terus solusinya juga lamban gitu ya maka itu juga akan menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif gitu ya seperti itu bagaimana Erwina oke ibu terima kasih ya bisa dipahami Erwina bisa ibu terima kasih oke sama-sama silahkan selanjutnya Faska terima kasih apakah suara saya terdengar dengan jelas ya terdengar dengan jelas silahkan ini ibu ada terkait enam unsur dalam komunikasi bisnis ya ibu ada tujuan pertukaran gagasan personal simpel dan pencapaian nah dalam komunikasi itu ibu apakah dalam setiap kita berkomunikasi bisnis enam unsur ini harus ada ya atau bisa tidak bisa tidak dan apa kayak kelebihan dan kekurangannya jika itu tidak terpenuh terima kasih baik Faska saya akan coba tayangkan lagi ya tadi enam unsur ya sebentar dulu kok loncat-loncat terus sekarang kelihatan ya ada kan slide-nya ya ini kan ya kelihatankah teman-teman sudah kelihatan ya jadi kalau bicara enam unsur ini maka memang enam-enamnya harus ada gitu karena kalau misalkan enggak ada tujuannya enggak ada pertukaran misalkan ya itu gimana cara mencapai tujuannya gitu karena memang yang namanya komunikasi bisnis dia harus perencanaannya matang harus clear dulu tujuannya apa gitu ya terus juga nanti supaya mencapai tujuan itu apa aja yang harus kita siapkan ya kayak proses lobby negosiasi kan itu kita harus ngumpulin informasi ngumpulin banyak data sehingga ketika kita sedang melakukan komunikasi atau negosiasi bertukar di antara dua orang ini gagasan opini kita itu juga tepat disampaikannya terus kita juga harus tahu sebaiknya pakai tatap muka atau pakai media nah itu juga perlu ditetapkan kayak misalkan nasabah-nasabah prioritas itu kan sangat diperlakukan dengan spesial oleh bank atau oleh pihak si produsen dalam hal ini yang punya bisnis itu lalu juga disini ada simbol atau sinyal alat atau metode ini juga penting karena memang untuk bisa sampai deal sampai mencapai tujuan yang kita inginkan dari kedua belah pihak maka semuanya itu harus disiapkan dengan matang jadi kalau bicara 6 unsur pokok maka ini adalah hal-hal yang wajib ada 6 unsur ini tidak ada yang tidak boleh tidak ada jadi 6-6-nya harus ada dari mulai bertujuan ada proses pertukaran ada gagasan opini informasi sama instruksi ada pemilihan saluran personal maupun impersonal sama simbol atau sinyal yang mau kita gunakan sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan atau institusi kita begitu bagaimana Faska oh paham tapi ada lagi satu lagi oke boleh silahkan Faska dalam komunikasi kan bu bisnis mungkin kita ada berhasil tidaknya ya bu untuk bernegosiasi dan lain-lain nah kira-kira yang membuat suatu pada umumnya ya bu yang membuat suatu kayak komunikasi itu tidak diterima oleh penerima itu biasanya apa ya baik Faska saya akan jawab ini dengan pertanyaan yang umum dengan jawaban yang umum karena detailnya di bab lobby dan negosiasi nah kalau kita lihat tadi kan kalau secara umum prinsip atau hal-hal dalam konteks komunikasi bisnis itu sebenarnya kan hampir sama dengan konteks komunikasi pada umumnya tadi sebenarnya hampir sama dengan pertanyaannya Erwina ini kan kalau kita enggak deal atau enggak bersepakat itu kan namanya tidak terjadi komunikasi yang efektif kan ini balik lagi ke sini kan ya jadi ketika itu tidak terjadi apa istilahnya kesepakatan pasti ada hal-hal yang bermasalah nih disininya misalkan apakah sumbernya terlalu mengintervensi dan tidak bisa mengakomodir kemauan dari orang yang kita lobby kita kan negosiatornya gitu ya istilahnya atau ada juga cara-cara yang kita sampaikan keliru gitu kayak misalkan sekarang kayak diplomasi kenegaraan itu bisa terjadi apa istilahnya komunikasi yang tidak efektif gitu ya ketika ada kesalahan di antara salah satu pihaknya menimbulkan kesalahpahaman kayak sekarang kan kita dengan salah satu negara lagi punya masalah ya karena salah satu diplomatnya itu mengalami intimidasi dari pihak kita tapi pihak kita juga bilang bahwa katanya beliunya tidak kooperatif itu kan juga konteks bisnis ya karena itu bicara soal G2G government to government gitu jadi banyak faktor gitu jadi kalau dilihat dari yang ini sih sebenarnya lihat dari sini sama tadi yang 6 unsur pokok sama ini ini kuncinya bisa jadi mungkin ketika berkomunikasi kayak sekarang nih ya semuanya lewat online bisa jadi ketika gak sinyalnya gak bagus kedengerannya gak jelas gitu ya sehingga pesannya gak bisa didengar terus jadi terjadi kesalahpahaman akhirnya jadi gak deal kayak gitu jadi banyak sih banyak faktor tapi pada dasarnya kalau bicara soal lobby negosiasi itu mempertemukan dua kepentingan jadi kalau gak ketemu titik tahunya berarti keduanya belum sepakat keduanya merasa ada yang kayaknya yang saya belum diakomodir deh gitu jadi makanya memang yang namanya lobby negosiasi itu gak bisa sekali jadi dia harus berprosesnya berkali-kali gitu kayak misalkan kita lihat ya para juru damai kenegaraan misalkan mendamaikan satu negara dengan negara lain gitu ya yang sedang bertikai itu kan gak sekali ketemu langsung baikan gitu ya ada proses yang panjang artinya ada proses komunikasi yang intent sehingga membangun mutual understanding atau pemahaman bersama seperti itu bagaimana pas kan terima kasih banyak oke sama-sama silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang masih mau bertanya ada yang mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand oke Sylvie Mutiara silahkan Sylvie suara saya terdengar jelas tidak ya terdengar jelas silahkan yang ingin saya tanyakan terkait ini bukan kalau dalam komunikasi bisnis itu kalau misalnya kita saman insan-management bisnis yang sudah dijelaskan juga itu terkaitnya dengan perencanaan ya bu dan dalam perencanaan juga butuh info yang cukup nah yang ingin saya tanyakan terkadang itu kita sebagai apa ya sebagai manusia gitu ya bu kita bisa dapat banyak info maksudnya dari segi kuantitatif itu banyak tapi seringkali itu tuh jadi trade off bagi kita buat dari segi kualitas gitu dimana kalau di era kayak gini kan kayak lebih banyak information overload gitu ya bu jadi banyak informasi tapi belum tentu kualitasnya itu benar atau gimana apalagi sekarang banyak box gitu nah ini saya tanyakan apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan mungkin sebagai komunikator dimana kita tuh bisa lebih banyak dapat info tapi juga bisa bisa kredibel gitu bu terima kasih oke baik terima kasih Sylvie pertanyaannya ya jadi memang sekarang tuh informasi tuh bertebaran ya kita mengalami tsunami informasi ya information overload cara satu-satunya adalah prinsip sharing sebelum sharing artinya kalau kita mencari informasi itu harus sumbernya kredibel kayak misalkan konteks komunikasi bisnis itu harus clear dulu kita mau cari informasi tentang siapa misalkan kalau orang mau cari tentang IPB maka dia nanyanya harus ke pihak IPB yang eligible gitu ya misalkan nanyanya kalau dalam konteks komunikasi ya berarti ke kepala birokomunikasi ke Bu Yatri gitu misalkan ya kalau mau nanya soal hukum berarti ke Pak Bayu gitu ada kepala apa kepala birokum jadi kita harus tahu sumbernya dari mana gitu kayak misalkan contohnya ada beberapa momen misalkan saya diminta untuk jadi pembicara beberapa waktu lalu saya diminta untuk berbicara soal penerapan green campus nya IPB ya lalu saya menolak kenapa karena saya tidak punya apa istilahnya ya kalau kompetensi itu pasti kita tahu pengetahuan penerapan green campus kayak apa tapi secara struktur dan wawonang itu bukan wawonang saya saya sampaikan itu sekalipun saya tahu gitu itu bukan kapabilitas saya untuk berbicara itu jadi memang sekarang juga kita harus belajar soal kapabilitas dia siapa gitu jadi harus jelas juga sumbernya siapa maka saya arahkan kalau mau nanya green campus tanya langsung ke pengelola green campus dalam hal ini adalah sekretariat rektor atau sekretaris rektor SI ya setara dengan WR gitu sekalipun saya orang IPB jadi gak langsung serta-merta semua diambil makanya sekarang ada buku namanya The Death of Expertise karena sekarang orang bisa dapetin dari medsos jadi komentator semua dalam hal tapi kita gak boleh gitu jadi misalkan kita mau menjalin kebiasama oh sama UI misalkan UI-nya juga UI mana nih maksudnya fakultas apa jurusannya apa harus jelas maka kita bertanyalah kepada orang itu nah kalau kayak sekarang mau nyari informasi lewat website misalkan itu juga harus jelas kalau misalkan media masa mungkin media masa media masa yang sudah top of mind ya contohnya misalkan Kompaska Republika yang dia sudah punya kredibilitas gitu terus kalau mau cari data berarti ke BPS misalkan ya jadi jangan ke situs-situs yang abal-abal gitu ya yang kita gak jelas ini apa gitu jadi kembali lagi memang kita harus mencari sesuatu yang kredibel termasuk misalkan mau nyari informasinya juga dari jurnal jangan sampai kita masuk ke jurnal predator maka kita harus tahu nih listnya banknya ya bank datanya tentang jurnal-jurnal apa yang perlu kita rujuk gitu jadi memang kalau nanti kelak teman-teman mau membuat kerjasama terhadap pihak tertentu maka tanyakanlah kepada pihak yang disana itu siapa dia sebagai apa jangan sampai kita nanya sama orang yang dia bukan tugasnya disitu gitu walaupun sama-sama IPB gitu ya misalkan itu gak bisa serta-merta semua orang IPB bisa kita tanyakan seperti itu jadi kembali lagi kredibilitas itu mengikat kepada struktur dan bowenang seperti itu bagaimana Sylvie ya oke terima kasih banyak ya sama-sama kalau kayak sekarang kalau teman-teman mau lihat berita-berita hoax itu apa tidak itu turn back hoax ya terus cek fakta itu juga bagus itu karena kolaborasi dari beberapa media gitu ya jadi memang gunakanlah jaringan-jaringan kita yang memang kita tahu dia sebagai apa disitu ya oke silahkan ada lagi yang mau bertanya mungkin satu atau dua orang lagi sebelum nanti saya akan minta teman-teman saya yang giliran nanya ya tapi nanyanya lewat quiz ya silahkan ada lagi yang mau bertanya oke kalau tidak ada yang mau bertanya saya minta tolong tadi ya Siti Atin sebagai kompi tolong dicatat nama-nama teman-teman yang tadi bertanya dan di-share di grup ya di WhatsApp group ya supaya itu menjadi data kita bersama nah ini tadi nyambung sama Sylvie ya jadi kita harus based on data sekarang ya supaya nanti hak dan kewajibannya sama nih masih juga pengen diapresiasi dan kita akan mengapresiasi itu oke kalau tidak ada yang bertanya lagi giliran saya ya yang mau tanya ya ntar mana ya ini ntar saya share dulu ya oke copy link nah ntar oke ini ada 5 pertanyaan aja nih teman-teman silahkan dikerjakan nah ini karena 5 pertanyaan jadi waktunya mungkin 5 menit ya 1 pertanyaan 1 menit oke silahkan sudah bisa dibuka belum coba di cek dulu bisa dibukakah soalnya bisa atau enggak bisa enggak coba mohon di respon udah dicoba harus ada kodenya harus ada kodenya ntar-ntar coba ya copy link ini kayaknya udah tulisannya ini bu tadi wait for the presenter to open oke oke berarti harus saya present dulu ntar ya oke sekarang coba mulai dikerjain bisa enggak oke dari sekarang mulai dikerjain oh ini harus sambil saya ini ya isi udah siap ya oke kalau udah siap saya enter kok gini sih nah silahkan dijawab waktunya cepat sih ya oke waktunya tuh cuma 15 detik 15 detik oke sudah 14 orang oke ini banyak yang benar nomor 1 ini kayaknya saya harus ambil saya presentasiin ya ntar biar teman-teman tahu oke selanjutnya ke nomor 2 ya udah siap ya ada 5 persennyaan udah siap ya saya enter nih oke kita lihat pertanyaan selanjutnya nah saluran personal open impersonal merupakan salah satu unsur fokus komunikasi bisnis berupa ayo dijawab waktunya makin pendek baru 9 orang 10 12 ya waktunya habis banyak yang benar gak ya oke banyak yang benar tapi masih ada yang salah ya oke bersiap ke nomor 3 ya siap-siap ya nomor 3 ntar kita loading udah siap ya teman-teman nomor 3 nomor 3 pada dasarnya pelaku bisnis membutuhkan kegiatan komunikasi untuk mendapatkan mendapatkan apa tuh masalah informasi dan pengaruh materi kita lihat 5 4 3 2 1 kita lihat wah benar semua bagus berarti merhatiin ya oke 2 soal lagi ya oke kita pindah lagi sudah siap siap-siap ya nomor 4 oke nomor 4 pertanyaannya kualitas dan kuantitas informasi komunikasi dalam manajemen bisnis sangat bergantung pada nah pada apa nah ini tadi tuh nyambung sama pertanyaan syofie apakah peluang iklim komunikasi atau modal nah oke time is up kita lihat jawabannya oke benar semua hebat hebat ya oke sudah langsung pertanyaan terakhir siap-siap ya teman-teman ini pertanyaan terakhir sudah siap ya saya enter lagi oke pemeliharaan hubungan dengan mitra dan pelanggan merupakan merupakan apa nih merupakan tujuan kombis bentuk kombis atau dampak kombis nah oke waktunya pendek nih 6 5 4 3 2 1 oke time is up kita lihat hasilnya ya yang benar cuma 6 orang gak apa-apa ya berarti nanti harus belajar lagi ya oke kita lihat siapakah yang paling banyak betul jawabannya oke siapa nih oke siapa nih yang paling benar oke berarti ini aning ya nanti saya screenshot ya biar oke kayaknya harusnya biasanya suka langsung ada hasilnya ini kita lihat oh ini leaderboard dari semua nomor ya jadi satu-satu nanti kita lihat lagi siapakah pemenang terakhirnya ya ini harus diantar-antar terus nih bentar ya sabar ya kita semuanya nasaran juga sih hasilnya diantar Terima kasih.